Intro Yang pertama tentu saja berkaitan dengan nilai tukar rupiah Alhamdulillah nilai tukar rupiah terus bergerak stabil dan cenderung menguat. Pergerakan nilai tukar itu kalau secara trennya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental yaitu apa? Inflasi, divisi transaksi berjalan, perbedaan suku bunga dalam-dalam luar negeri. Kedepannya akan terus bergerak menguat yang kami sampaikan ke 15.000 rupiah per dolar di akhir tahun. Yang kedua aliran modal asing atau yang disebut inflow portfolio ke SBN surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah baik di pasar primer maupun perdagangan di pasar sekunder. Minggu ke 1 Mei sampai dengan tanggal 5 itu adalah 1,17 triliun. Nomor tiga itu adalah berkaitan dengan inflasi. Ya, BPS sudah mengumumkan inflasinya di bulan April itu 0,08% mantuman. Mantuman. Year on year-nya berapa? 2,67%. Berarti ini lebih rendah dari perkiraan kami. Tempo hari kan kami perkirakan 0,18 ya, mantumannya. Tahunannya 2,98%. Empat mengenai pertumbuhan ekonomi. Biro Pusat Statistik ya, mengumumkan mengenai PDB Triwulan 1 2020 year on year-nya 2,97%. Ini lebih rendah dari perkiraan kami. Perkiraan kami kan 4,4%. Faktor yang mendasari adalah bahwa ini dari pantauan BPS dampak dari ya, penanganan COVID-19 mulai mempengaruhi ya, berbagai kegiatan ekonomi. Baik konsumsi, investasi, di samping ekspor dan import. Nah, nomor 5, Bank Indonesia melakukan kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Kalau mengenai uang kertas dan uang logam sesuai dengan undang-undang mata uang itu mengenai perencanaan pencintakan dan pemusnahan uang itu dikoordinasikan antara Bank Indonesia dengan kementerian keuangan nih. Dua institusi itu check and balance lah seperti itu lah. Proses pengedarannya uang yang dilakukan Bank Indonesia seperti apa? Ya, sesuai kebutuhan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!